Calon Presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Peranowo, bertemu Soekarno dalam kunjungannya di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu 18 Juni 2023. Momen tersebut terjadi saat Ganjar berpidato di hadapan kader partai di kantor PDIP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ganjar Peranowo memanggil salah seorang kader bernama Soekarno berusia 83 tahun asal Sumbawa. Pria yang mengenakan peci hitam dengan jenggot putih ini tampak canggung saat naik ke panggung. Ganjar Peranowo pun bertanya kenapa dia diberi nama Soekarno sama seperti nama Presiden Indonesia pertama yakni Insinyur Soekarno. Soekarno mengaku bapaknya bernama Muhammad Tayyip, seorang pemain tonil atau drama teater pernah bersama Soekarno, sehingga saat dia lahir bapaknya memberi nama Soekarno. Sejak mengenal Soekarno, bapak Muhammad Tayyip menjadi seorang Soekarnois. Dia sangat militan bahkan pernah di rumahnya dipasang foto Soekarno. Sang bapak berpesan agar tidak boleh ada yang menurunkan foto Soekarno tersebut. Ganjar Peranowo pun tampak kaget dan kagum dengan militansi bapak Soekarno. Sisi lain, pantauan wartawan Tribun Lombok.com, ratusan kader PDIP Lombok Tengah dan simpatisan menyambut Ganjar saat tiba di Bandara Lombok, Minggu 18 Juni 2023 pagi. Mereka tampak berdesak-desakan untuk bisa berfoto dengan Ganjar yang juga gubernur Jawa Tengah ini. Bahkan petugas tampak kewalahan mengawal kedatangan Ganjar mengingat banyaknya simpatisan yang mengantarkan Ganjar menuju ke Mataram. Diprediksi jumlah simpatisan dan kader PDIP yang datang ke Bandara Lombok untuk menyambut kedatangan Ganjar mencapai 500 orang. Nah, dan bagaimana dikasih nama Soekarno? Suparangnya. 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 Tahu gak kenapa dikasih nama Soekarno? Bapak saya dulu 1.4 ribuan di IME. Bapak saya pulang dari luara, tapi saya dikasih nama Soekarno. jadi bapaknya dulu bersama Soekarno oh main Tonil saya waktu kesana saya setelah baca naskahnya jadi bapaknya Pak Garno ini namanya sih atau bapaknya